yep sampai disini sudah berhasil membuat animasinya jadi tampilannya seperti ini keren sekali mungkin untuk cara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya fakeproject continue masih bersama saya tentunya yang mengulas seputar tutorial internet aplikasi dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dari beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui amin Oke sebelum masuk ke dalam tutorialnya jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya mendukung channel ini tetap update setiap hari dan tentunya membuat saya lebih bersemangat kembali membuat beberapa konten yang lebih bermanfaat lain Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas kembali dan seperti pada judul video disini saya akan membahas bagaimana cara membuat animasi nama menggunakan seperti efek ya temennya jadi disini saya akan membuat untuk huruf per huruf memiliki efek masing-masingnya dan ini menurut saya sangat keren sekali untuk tampilannya seperti di awal video tersebut nah jika teman-teman ingin menggunakan ini sebagai animasi intro video silakan simak tutorial di sini dan kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi Gain Master nya yep sekarang saya sudah masuk ke dalam aplikasi Gain Master nya disini kita buat seperti biasa menggunakan aspek rasio ukuran 16 banding 9 ya ya jadi disini awal mula kita harus memiliki untuk latar belakang dari video atau animasi yang lainnya silakan teman-teman bisa cari sendiri dan disini saya akan menggunakan contoh seperti ini ya disini saya sudah merecord untuk contohnya menggunakan smoke ini ya jadi tulisan berwarna-warni atau gambar berwarna-warni ya oke kita hilangkan untuk volumenya kita potong ya katakanlah disini kita membuat untuk durasi 10 detik atau 15 detik ya teman-teman ya oke disini saya akan buat terlebih dahulu lebih dahulu untuk contoh namanya iya nah sebelumnya saya sudah menggunakan Vick Project nah jadi teman-teman bisa gunakan untuk latar belakang hitam atau putih ataupun merah terserah ya disini saya menggunakan latar belakang seperti background di channel saya supaya menyetarakan ya disini buat nama channelnya oke ya kemudian sesuaikan saja dan pilih untuk style dari tulisannya ya oke saya akan menggunakan farsi mungkin kurang menyetarik oke saya akan menggunakan ini saja iya kemudian kita buat background ini atau tulisan menggunakan warna hijau ya menggunakan warna hijau kemudian checklist ya kita ambil nah setelah kita screenshot layar ya kemudian pasangkan saja langsung disini ya teman-teman ya ya oke jadi disini saya akan menambahkan videonya screen kemudian potong setengah ya oke iya nah jadi sampai disini kita perlebar ya kita buat animasinya lebih besar gambarnya seperti ini oke oke kemudian masukkan name atau tulisan yang sudah kita buat ya kemudian sesuaikan ya seperti ini oke kemudian kita buat chroma pilih warna hijau ya oke oke jadi tampilannya seperti ini oke kita akan putar terlebih dahulu jadi seperti ini teman-teman ya oke saya akan hilangkan musiknya saja kita kita putar kembali ya tampilannya seperti ini oke selanjutnya kita buat deskripsinya ya misalkan disini tutorial dan aplikasi ya ya sesuaikan untuk namanya oke oke kemudian buat alpha atau setarakan seperti ini ya supaya tidak terlalu jelas kemudian buat animasi masuknya misalkan saya menggunakan seperti ini oke ya kita putar terlebih dahulu untuk tampilannya ya seperti ini teman-teman ya oke nah setelah selesai atau cocok kita klik simpan saja disini simpan ke video nah kemudian untuk resolusi silahkan disesuaikan ya jadi teman-teman bisa gunakan resolusi sesuai keinginan untuk laju pinggai saya sarankan untuk 30 saja ya supaya untuk penyesuaian dari videonya sesuai untuk kata-kata atau detail dari yang teman-teman jelaskan oke bagi disini saya menggunakan full HD saja kemudian export ya jadi mungkin caranya seperti saja untuk cara membuat animasinya kurang lebihnya mohon maaf jika teman-teman memiliki request atau ingin membuat animasi yang lain silahkan bisa share tangan saja di bawah kolom komentar ya dan mudah-mudahan saya bisa membuat untuk tutorial yang teman-teman maksud kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax